Aku langsung mulai aja ya. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Makasih banget, teman-teman. Hari ini udah meluangkan waktu nih sama kita, sama Medzing, dan sama aku juga untuk kita sama-sama ngebahas dan sama-sama mencari tahu lebih lanjut kira-kira virtual assistant itu apa sih. Karena jujur memang profesi sebagai virtual assistant itu memang belakangan ini lagi cukup nge-hype gitu ya. Tapi ada beberapa mitos gitu ya yang mungkin harus kita bahas juga. Karena jadi virtual assistant itu ada keunikannya tersendiri dan ada trik-triknya sendiri supaya kita bisa jadi virtual assistant yang karirnya sustainable gitu. Oke, jadi aku mulai aja. Kira-kira kita di sini nanti di presentasi ini akan ngebahas soal pengenalan tentang VA atau virtual assistant. Kemudian lima langkah menjadi virtual assistant, apa aja sih gitu. Kemudian bagian tiga itu mindset untuk menarik klien. Dan yang keempat baru tips dan take actionnya seperti apa. Oke, di sini aku pengen tanya nih. Ada dua situasi. Yang satu, dia bisa kerja dari mana aja. Bisa work from anywhere, WFA gitu ya. Laptopan di pantai gitu. Nah, yang satu harus di kantor, di kubikel dan mengikuti jam kerja kantor yang biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, teman-teman kira-kira pilih yang mana nih? Mungkin bisa di kolom chat, di share. Kalau misalkan pilih yang lagi di pantai, bisa ketik dong angka 1. Kalau misalkan pilih yang di kantor, bisa angka 2. Aku mau lihat seberapa banyak yang pengen kerja dari pantai. Oke. Sebagian besar ya, pengen ya gitu. Jadi, memang ini adalah salah satu keunggulan jadi VA ya. Karena bisa kerja dari mana aja gitu. Jadi, apa namanya, bentar. Jadi, sebagian besar orang tuh sebenarnya pengen jadi VA karena fleksibilitas. Terus juga karena, ada yang karena pengen punya penghasilan tambahan. Jadi, sebenarnya udah punya kerjaan tetap, kerjaan kantor gitu ya. Terus pengen penghasilan tambahan. Dan utamanya sih waktu bersama keluarga gitu. Supaya kita tuh punya lebih banyak waktu buat keluarga. Khususnya mungkin buat yang udah punya anak. Atau mungkin yang pengen punya bisnis. Jadi, nggak pengen tuh kerja kantoran yang harus dari pagi sampai malam. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit aja teman-teman gambaran. Jadi, faktanya itu sekarang virtual assistant lagi berkembang banget kan. Tapi sebenarnya virtual assistant tuh nggak cuma ada pada saat pandemi aja kan. Mulai booming Zoom dan online meeting tuh pas pandemi ya. Tapi sebenarnya virtual assistant ini sebenarnya udah ada dari tahun 1990-an gitu. Pas profesi sekretaris tuh lagi booming-boomingnya di Amerika gitu. Jadi, sampai saat ini hampir 70% perusahaan atau startup tuh menawarkan karyawannya untuk bisa bekerja secara remote gitu. Kenapa? Karena buat perusahaan sendiri ini nguntungin teman-teman kalau misalkan mereka nggak hire VA. Mereka nggak harus bayar kayak BPJS, tunjangan-tunjangan, dan nggak perlu nyewa kantor yang biayanya mahal. Jadi, bisa motong biaya operasional dengan sangat persentasinya tuh lumayan besar gitu ya. Jadi, makanya sebenarnya peluang untuk jadi virtual assistant ini akan terus berkembang ke depannya gitu. Dan kurang lebih tuh di seluruh dunia pasar VA ini diprediksi akan terus bertumbuh hingga mencapai 4 miliar pada tahun 2025 mendatang gitu. Jadi, teman-teman di sini bisa banget kalau misalkan mau jadi VA itu bisa mengincar misalkan pasar lokal, dapet klien Indonesia, ataupun pasar internasional gitu. Nah, siapa aja sih yang bisa jadi VA? Jawabannya siapapun gitu. Cuma di sini aku kategoriin jadi dua, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang fresh graduate, atau mungkin masih minim pengalaman kerja gitu, nah itu bisa banget jadi VA dengan mulai belajar secara mandiri gitu. Karena basicnya, jadi virtual assistant tuh kita bener-bener jadi pembelajar teman-teman. Semua skill, semua kemampuan itu bisa dipelajarikan. Jadi, dipelajari secara mandiri gitu. Kemudian untuk pekerja yang udah punya pengalaman, atau mungkin lagi mau mengalami masa transisi karir gitu ya, kayak ah bosen nih jadi pegawai kantoran, kayak capek atau mau punya waktu lebih buat keluarga, yaudah kita bisa integrasi kemampuan yang teman-teman udah miliki saat ini gitu. Nah, jadi VA itu apa sih? Balik lagi, kalau misalkan aku mengkategorisasikan VA ini ada tiga, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin di sini ada yang freelancer juga, atau ada yang punya bisnis jasa atau servis juga, mungkin bisa dikategorisasikan sebagai VA meskipun nggak melabel diri sebagai VA gitu ya. Jadi satu, pekerja lepas yang bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Terus nomor dua itu seseorang yang bekerja untuk pelaku bisnis, pengusaha, atau perusahaan dalam waktu tertentu secara remote, jadi bisa jarak jauh, nggak perlu datang ke kantor. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman melakukan pekerjaan yang bersifat project-based gitu ya, jadi per project secara mandiri dan juga teman-teman aktif nih personal brandingnya di sosial media gitu. Nah, jadi basically virtual assistant itu adalah orang yang memberikan layanan administratif, jadi rata-rata admin ya, admin administratif, admin task, dan dukungan bisnis kepada perusahaan ataupun pengusaha dari jarak jauh secara virtual. Jadi mungkin aku mau tanya teman-teman yang punya bisnis di sini, atau yang punya usaha, pernah nggak sih ngerasa kayak aduh kewalahan banget nih ngurusin bisnis, kayak ngurusin laporan keuangan, ngurusin marketing, ngurusin produk, ngurusin operasional sehari-hari, dan mungkin teman-teman ngerasa kayak kayaknya butuh orang untuk di-hire, untuk membantu gitu. Nah, di situ virtual assistant masuk. Jadi sebenarnya virtual assistant ini teman-teman bisa jalani sebagai VA-nya, atau teman-teman mau nge-hire VA juga boleh, kalau misalkan yang udah punya bisnis atau udah punya usaha gitu. Karena memang kehadiran VA di sini seperti namanya, asisten tapi secara virtual gitu. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama ya, kalau misalkan mau jadi VA. Jadi yang pertama itu, kita harus tahu dulu nih teman-teman tentang diri kita sendiri, dan tujuan hidup kita gitu. Kenapa? Karena nanti sebagai VA itu kan kita harus milih, kita mau nawarin servis apa ke klien gitu. Dan kita harus tahu juga nih kemampuan kita udah sampai mana, dan kira-kira klien itu butuh solusi dari permasalahan bisnisnya itu seperti apa. Nah, di situ kita perlu dulu untuk fondasinya kita tahu tentang diri kita sendiri gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang teman-teman mungkin bisa tanyakan ke diri sendiri. Di sini aku udah rangkum beberapa, kayak misalkan yang pertama, apa aja sih tujuan hidup teman-teman gitu, jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan, ah teman-teman pengen nabung, pengen punya investasi dan sebagainya, atau mungkin bener-bener pengen kerja dari mana aja, karena mungkin bakal pindah-pindah dan sebagainya. Jadi itu termasuk ke dalam tujuan hidup, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Terus, apa aja sih kira-kira yang teman-teman sukai, dan teman-teman prioritaskan dalam hidup gitu, dan apa alasan teman-teman tuh menjalani hidup saat ini gitu. Kayak mungkin teman-teman yang masih kuliah, yang masih sekolah, atau mungkin yang sedang kerja kantoran, atau ibu rumah tangga, kira-kira apa sih alasan teman-teman memilih jalan hidup ini, dan apakah mungkin ada tujuan lain yang pengen teman-teman capai dalam hidup ini gitu. Nah, itu memang mendasar banget, memang kesannya filsafat banget, cuman itu jadi landasan kita kalau mau jadi VA gitu. Jadi, ini teman-teman bisa tanyakan. Nah, jadi fungsinya apa sih teman-teman nanyain pertanyaan kayak gini, supaya kita tahu nih passion kita kemana, terus value diri kita kemana, dan kira-kira kita tuh pengen punya kehidupan yang ideal seperti apa gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman udah tahu nih jawabannya kayak, oh iya, aku mau jadi misalkan, mau jadi seorang digital marketer, atau aku pengen jadi influencer di media sosial, yaudah, berarti itu termasuk ke dalam passion teman-teman, dan nanti ke depannya, kira-kira skill apa sih yang dibutuhin untuk bisa menawarkan service itu, atau untuk bergelut di bidang itu. Nah, nanti itu yang didalemin kayak, oh yaudah passion aku di sini, value atau nilai hidup dan aspirasi yang bisa aku tawarkan ke klien, dan juga untuk diriku sendiri seperti ini gitu. Jadi, itu nanti semua akan berkesinambungan. Yang penting teman-teman tahu dulu nih, kalau ibaratnya mungkin pas kita SD ditanya, cita-cita kamu apa gitu. Jadi, kita juga bisa, harus bisa menjawab cita-cita kita tuh apa, dan alasannya kenapa kita mau arah itu gitu. Nah, langkah kedua, kan kita udah tahu nih kita mau ngapain, dan tujuan hidup kita, dan passion kita gitu ya. Nah, yang kedua baru kita bikin nih daftar skill dan pengalaman yang udah kita miliki saat ini gitu. Jadi, misalkan teman-teman punya pengalaman organisasi, pengalaman kerja, pengalaman bantu bisnis keluarga, ataupun pengalaman-pengalaman lainnya yang kira-kira bisa ngasih skill tertentu ke teman-teman, nah itu harus di list gitu. Jadi, misalkan teman-teman bisa ngelakuin copywriting, atau ngerti tentang media sosial, atau misalkan ngerti tentang TikTok, cara nge-post di TikTok kayak gimana gitu-gitu, itu termasuk ke dalam daftar skill dan pengalaman gitu. Jadi, kita bikin dulu daftar skill-nya dan pengalamannya, supaya kita bisa ngeliat, oh, ternyata yang udah kita kuasai itu ada ABCD loh gitu. Jadi, nanti ya kan menentukan langkah selanjutnya sebagai VA gitu. Jadi, kurang lebih di daftar itu teman-teman nanti bisa bikin, mungkin bisa coret-coret di kertas, atau bisa di handphone, atau di laptop, dimanapun, kayak apa aja sih skill teman-teman yang udah dimiliki gitu. Mungkin pas kita ngelamar kerja tuh sering kayak ditanya, ada skill komunikasi, skill interpersonal, kemudian ada skill kayak, macam-macam leadership dan sebagainya, soft skill maupun hard skill itu bisa dimasukin gitu. Terus, pengalaman kerja teman-teman seperti apa? Mirip sih sebenarnya sama CV gitu, cuman kita bikin lebih sederhana lagi. Terus, ritme kerja apa sih yang cocok dengan teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang sukanya dengan keteraturan nih, yaudah mungkin lebih cocok di kerja di kantor, atau misalkan jadi PNS, karena kan teratur tuh ritme kerjanya. Tapi kalau misalkan suka yang dinamis, kayak, ah nggak suka nih kalau misalkan terlalu monoton, atau terlalu kayak membosankan gitu ya, yaudah berarti cocok memang jadi VA atau jadi freelancer gitu. Karena sebagai VA ini teman-teman kita mirip kayak entrepreneur, kayak pelaku usaha, bedanya kita nawarin jasa kan. Jadi produknya dalam bentuk jasa, dalam bentuk servis gitu. Jadi kalau teman-teman jadi VA, itu nanti akan proaktif menarik klien gitu. Jadi ibaratnya kita tuh sebenarnya bukan ngelamar, tapi kita menarik klien, kita menawarkan jasa kita gitu. Dan nanti teman-teman akan ketemu nih jalannya sendiri-sendiri, kira-kira mana channel yang paling cocok untuk dapet klien bagi teman-teman gitu. Makanya buat aku saranin banget, sangat penting untuk memahami apa aja sih pengalaman teman-teman dan kemampuan teman-teman yang saat ini dimiliki, yang nanti akan bisa berkontribusi ke karir VA teman-teman, kalau nanti memutuskan untuk jadi VA kayak gitu. Oke, terus kita masuk ke langkah ketiga. Dari sini baru nih, kita udah tahu tadi kemampuan kita seperti apa, pengalaman kita seperti apa, passion dan tujuan hidup kita, baru kita masuk ke servis yang akan kita tawarkan gitu. Nah di tahap ini tuh kita udah tahu kita mau ngapain. Kayak kita udah tahu nih, kira-kira kita bisanya di bidang apa dan kita tertariknya mendalami bidang apa gitu. Jadi kita bisa cari tahu lebih lanjut. Nah di sini, sebenarnya servis VA tuh ada banyak banget teman-teman. Banyak sekali dan itu tidak terhingga. Jadi sebenarnya untuk diklasifikasi menjadi beberapa bagian aja, itu tidak akan cukup. Cuma di sini aku list beberapa daftar servis sebagai virtual assistant yang paling populer gitu ya. Yang pertama jelas pekerjaan administrasi. Nah administrasi ini bukan cuma sekedar kayak email manajemen, kalender manajemen, atau yang tadi kayak Kak Caca lakuin, kayak apa namanya, nge-set zoom meeting dan segala macem. Tapi bisa juga nanti teman-teman diminta untuk bikin presentasi oleh kliennya atau kliennya minta bikin company profile dan sebagainya. Jadi pekerjaan yang sifatnya administratif tapi juga banyak variasinya gitu. Termasuk nanti ada data entry dan segala macem. Terus ada market research atau riset pasar gitu ya untuk tahu kira-kira biasanya klien minta VA ini kayak eh tolong dong risetin market research produk kita gitu. Saingannya siapa aja sih kompetitornya. Terus nanti strategi marketingnya seperti apa. Nah itu masuk ke dalam tugas si market research itu. Kemudian ada digital marketing yang sekarang juga ini luas banget payung digital marketing ini. Di dalamnya kayak ada email marketing, terus ada CEO copywriting dan sebagainya. Terus juga kita ada social media management atau maintenance. Nah apa sih bedanya di antara dua ini, ini singkat aja ya teman-teman. Jadi kalau social media management itu teman-teman benar-benar memanage akun, let's say media sosial si klien, misalkan Instagram gitu. Jadi nge-schedule konten, bikin konten, mungkin juga nge-shoot kontennya. Kalau untuk reels, bikin copywriting untuk captionnya dan sebagainya. Sampai ke bikin laporan bulanannya gitu ya, analitiknya udah seperti apa, perkembangannya. Sementara kalau maintenance itu teman-teman lebih ke maintain akun itu sehari-hari kayak balesin komen, balesin chat, interaksi dengan followernya si klien, kemudian mungkin nge-post postingan yang udah dischedule atau udah disiapin sama kliennya, tapi nggak perlu bikin dari awal kayak gitu. Jadi itu bedanya. Kemudian ada branding strategi, jadi branding strategi ini gimana kita ngebantu klien untuk ngasih tahu ke target marketnya atau ke pasarnya kayak, eh iya nih ada satu brand, misalkan kayak toko taneman gitu ya, aku pernah punya klien toko taneman gitu, ini punya tokonya ada, tapi bingung gimana cara nge-brandingnya, kayak nanti logonya kayak gimana sih, terus warnanya kayak gimana di Instagram, postingannya dan sebagainya. Nah itu masuk ke dalam branding strategi kayak gitu. Kemudian ada sales dan lead generation, ini kalau misalkan teman-teman suka dengan dunia sales, kemudian cari-cari calon customer, riset database itu masuk ke sini bisa, kemudian ada project management. Jadi project management itu sama sih, kayak misalkan teman-teman mungkin pernah dulu di kuliah gitu ya, atau ada acara, jadi penanggung jawab acara, nah itu basically sama gitu. Jadi memastikan project si klien itu dari awal sampai akhir itu berjalan dengan lancar kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sih jenis dan turunan service VA itu. Dan biasanya kalau VA itu dia bisa ngerjain kayak satu sampai tiga jenis service sekaligus dalam satu project gitu ya. Tergantung nanti kemampuan dia, terus keinginan dan kebutuhan kliennya seperti apa gitu. Oke. Gak telat kok Kak Alva, iya teman-teman nanti bakal ada rekamannya buat yang kira-kira terlambat atau gak bisa datang, jadi tenang aja. Terus nanti masuk, nah kita udah masuk ke langkah 1, 2, 3 tadi, udah kita masuk nih ke langkah 4, kita udah tahu service yang mau kita tawarkan gitu ya. Baru kita mulai aktif nih di media sosial. Jadi ini aku juga tahu dari mentor aku, Tania Gromenko gitu ya, karena aku sempat belajar kursus VA-nya di SGB, SGB VA course, dan diajarin banget di situ kalau misalkan kita tuh, kalau mau jadi virtual assistant harus visible loh, harus kelihatan gitu. Caranya gimana? Ya udah, kita mulai muncul di media sosial, membranding sebagai VA gitu ya. Kita mulai aktif posting, kita mulai ibaratnya kayak memperlihatkan diri. Nah, analoginya mungkin teman-teman yang sering belanja di toko oran atau toko ijo gitu ya. Kalau kita ngeliat satu produk, pasti kita lebih percaya kalau produk itu punya media sosial. Bener gak teman-teman? Misalkan, oh produk mau beli topi, oh topi ini tuh punya Instagram loh, Instagramnya aktif, story-nya aktif, dan feed-nya juga aktif. Kita cenderung lebih percaya gitu. Karena berarti brand itu punya reputasi, dan kredibel lah dibilang kayak gitu. Jadi sama klien juga ngeliat virtual assistant tuh kayak, oh dia aktif nih di sosial media, berarti dia orang yang kredibel dan bisa dipercaya gitu. Karena sebenarnya kita tuh ngebangun reputasi, ngebangun kepercayaan dengan klien tuh lewat media sosial gitu. Dan sebagian besar klien tuh yang milih VA, kalau dari pengalamanku dan teman-teman jaringan VA-ku gitu ya, itu klien tuh cenderung milih VA yang aktif di media sosial, terus yang bisa memperlihatkan, atau bisa showcase kayak portofolio dia sebagai VA tuh apa aja sih, pengalaman kerja yang pernah dilakuin dan sebagainya gitu. Nanti kalau teman-teman tertarik, kita bisa banget nih bikin kelas lagi khusus cara bikin portofolionya. Meskipun teman-teman belum pernah punya pengalaman kerja sebagai VA gitu. Itu kita bisa banget bikin portofolionya. Nah, kita udah ngelakuin tadi langkah 1 sampai 4. Yaudah, langkah 5. Kita mulai deh tuh dengan apa yang kita bisa saat ini. Jadi, kadang-kadang kalau pas aku jadi student advisor gitu ya, sebagian besar student aku tuh bilang, aduh Kak, nggak percaya diri nih buat jadi VA, atau buat nawarin service ABCD, karena ngerasa belum punya pengalaman, atau ngerasa kayak belum jago kayak gitu ya. Tapi sebenarnya tuh kita nggak perlu jadi jago teman-teman. Kita cukup learning by doing, karena basisnya kayak yang aku bilang sebelumnya, VA itu sebenarnya seorang pembelajar gitu. Jadi, dia belajar secara mandiri. Segala halnya dipelajari sendiri, kemudian dilatih sendiri gitu. Jadi, kita bener-bener learning by doing gitu. Yang perlu kita lakuin sebenarnya bukan risau di hard skill-nya, bukan risau di, aduh belum jago nih gitu. Tapi, seberapa paham kita terhadap kebutuhan klien gitu. Jadi, misalkan ketemu calon klien yang lagi cari VA, terus ngobrol nih sama kita gitu. Nah, kita tuh bisa nggak sih ngasih solusi, atau ngasih jawaban, kalau misalkan klien ini punya masalah gitu. Contohnya, misalkan ada satu klien gitu ya, pelaku usaha, dia datang ke aku misalkan waktu itu, dia jual mainan anak, terus bilang kayak, aduh Instagram saya udah beberapa bulan vakum, dan nggak ada ide buat konten segala macam. Jadi, butuh orang untuk ngisi konten, supaya orang tuh ngeh, oh ini loh ada mainan-mainan edukatif yang dijual klienku gitu. Jadi, kita harus punya mindset solution oriented. Jadi, meskipun kita misalkan kayak masih belajar, karena aku pun kayak gitu teman-teman, masih belajar. Jadi, sambil jalan, sambil nawarin service, sambil punya klien gitu. Jadi, kita nggak perlu nunggu hebat dulu untuk jadi VA, karena kalau kayak gitu, nanti kita nggak mulai-mulai kayak gitu. Jadi, ya kayak tagline-nya toko sebelah gitu ya, mulai aja dulu. Jadi, teman-teman bisa mulai balik lagi dengan apa yang teman-teman udah punya, dan yang bisa dilakuin saat ini gitu. Nah, terus, baru kita masuk ke mindset-nya. Nah, mindset untuk menarik klien. Ini juga menarik teman-teman, karena kebanyakan teman-teman, teman-temanku yang sesama VA, terutama mungkin yang baru selesai kursus gitu ya, terus ngerasa kayak, aduh susah banget nih dapet klien gitu. susah banget dapet kerjaan kayak gitu. Sementara menurut aku pribadi, aku cenderung orang yang pengen banget manifest klien yang datang ke aku, jadi aku nggak perlu datengin klien satu per satu gitu ya. Dan itu bener terjadi teman-teman. Jadi, kunciannya itu adalah ini, give value and pay it forward. Jadi, kalau teman-teman tahu, apa namanya, kalau kita sedekah gitu ya analoginya, kita sedekah nih, kita ngasih dengan apa yang kita punya saat ini, maka itu akan berbalik berkali lipat gitu. Nah, itu juga yang aku lakuin. Jadi, kadang aku bantuin teman, atau bantuin kayak, bisnis saudara, misalkan tanpa dibayar gitu ya awalnya. Karena untuk praktek, untuk pengalaman, terus, tiba-tiba akhirnya, nggak disangka-sangka, besok-besoknya, atau minggu depannya, ada klien tiba-tiba datang ke aku. Padahal aku nggak ngapa-ngapain nih, nggak nge-approach, nggak ngedeketin klien sama sekali gitu. Jadi, ini penting banget sebagai VA tuh, kita tuh kan sebagai entrepreneur ya istilahnya. Jadi, kita butuh kemandirian, inisiatif, terus juga kemauan untuk belajar berbagai hal baru gitu. Jadi, kita juga harus punya mindset kayak, oke, kita bayar duluan nih di depan, kita berbuat baik dulu di depan. Kita ngebantu calon klien, atau ngebantu pelaku usaha dulu nih, sebelum kita mikir kayak, wah, kira-kira dapat gaji berapa ya, atau kira-kira dapat nominal bayaran berapa ya, dan sebagainya gitu. Jadi, ini yang aku rasain, udah setahun lebih aku jadi VA gitu ya, tapi kalau jadi freelancer udah lama banget, udah bertahun-tahun gitu. Dan, ini juga prinsip yang aku terapin, jadi pokoknya, kita kasih aja value kita, apa yang bisa kita bantu, dan nanti klien itu akan datang kok dengan sendirinya gitu. Cuman memang itu ada strateginya ya teman-teman, jadi, ada take actionnya gitu. Nah, take actionnya ini nanti yang mungkin bisa kita bahas lebih dalam di webinar selanjutnya gitu. Nah, disini aku mau kenalin, salah satu, apa namanya, salah satu usaha aku dan teman-teman gitu, jadi kita lagi ada, lagi mau ngeluncurin namanya Aksa Akademi Indonesia, atau AAI gitu, jadi, Aksa ini nanti hadir sebagai ruang buat teman-teman, nggak cuma VA, atau freelancer, atau pekerja remote, atau pekerja digital juga gitu ya, tapi, misalkan teman-teman punya bisnis, atau punya usaha, terus pengen ngambil kelas, pengembangan bisnis, atau sosial media untuk bisnisnya, itu bisa banget gitu. Jadi, kita juga nanti, akan bikin program, akan bikin silabus, yang nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi, nanti teman-teman yang mungkin, fresh graduate, pasti akan berbeda kelas yang diambil, dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja gitu. Tujuannya apa? Supaya teman-teman, cuma ngambil kelas, atau ngambil materi, yang teman-teman butuhin aja. Jadi, nggak perlu, ngambil semuanya satu paket, dan juga, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga preferensi teman-teman gitu. Dan kita disini juga nggak fokus, pada hard skill aja, tapi juga soft skill, dan self development gitu. Karena sebagai VA, kadang-kadang kita tuh terbentur, balik lagi, bukan pada skill, tapi pada kepercayaan diri, terus kayak pengembangan diri, seberapa, seberapa percaya sih kita, sama kemampuan diri sendiri, untuk menawarkan service sebagai VA gitu. Jadi, nanti bakal ada webinar, bakal ada mini course, terus ada consultation juga gitu. Cuma memang ini baru mau launching teman-teman, nah karena baru mau launching, teman-teman disini, bisa nih nanti, DM, DM aku, dan DM Aksa juga gitu, nanti untuk dapat, bonus konsultasi gratis gitu. Jadi, disini balik lagi, untuk penutup gitu ya, takdir itu bukan masalah kesempatan, tapi masalah pilihan gitu. Jadi, kalau teman-teman ngerasa, oke terpanggil nih, kan teman-teman yang datang disini, hari ini pasti terpanggil dong, pengen tahu, jadi, pengen tahu tentang VA, pengen tahu kira-kira kalau jadi VA kayak gimana. Kalau udah ada panggilan, saran aku, pokoknya ikutin aja alurnya, dan ikutin suara panggilannya gitu, panggilan hatinya, karena balik lagi, takdir itu bukan masalah kesempatan, tapi pilihan. Jadi, teman-teman udah milih, hadir disini sama kita disini, sharing-sharing, dan belajar bareng, nanti juga bakal ngobrol-ngobrol ya di Q&A, itu adalah sebuah takdir yang pilihan teman-teman gitu. Jadi, nggak terjadi dengan sendirinya, tapi teman-teman memilih secara sadar gitu. Nah, berarti udah ada panggilan ke sana. Jadi, ya mungkin ini salah satu tanda untuk, oh yaudah, mungkin profesi ini bakal cocok untuk teman-teman gitu. Nah, disini teman-teman bisa screenshot, atau bisa langsung scan barcode. Jadi, ini Instagramnya Aksa Akademi, terus yang ini barcode aku, akun-akunku, teman-teman bisa tag Instagram aku, devaso virtual assistant, terus nanti bisa ngobrol-ngobrol di sana. Aku juga rutin, ada Q&A, dan ada konten-konten seputar virtual assistant gitu. Dan, memang sebenarnya demand virtual assistant ini cukup besar, nggak cuma di Indonesia aja teman-teman. Jadi, aku sempat dapet DM, beberapa tuh dari Filipina, dari Malaysia, terus kemarin paling jauh ada dari Nigeria, dari Afrika, yang dia penasaran, pengen jadi VA, terus pengen nanya-nanya gitu, pengen konsultasi. Tapi terus aku bilang, ya bisa sih, tapi nanti kita atur dulu jadwalnya ya, maksudnya kita atur, karena kan ini masih dalam pengembangan ya, si Aksa. Tapi nanti kalau misalkan udah launching, teman-teman yang hadir di acara Mazing hari ini, berkesempatan untuk dapat konsultasi gratis, dan diskusi seputar VA gitu. Jadi, silahkan di save, kalau memang teman-teman pengen, dan tertarik, untuk tanya-tanya lebih lanjut. Oke, jadi terima kasih, mungkin aku balikin lagi ke Kak Caca gitu ya, teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh di kolom Q&A, nanti kita bakal jawab satu persatu. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Dewi, buat sesi sharingnya hari ini. Oke teman-teman, menarik ya, untuk pembahasan seputar VA hari ini. teman-teman bagi yang masih kepo gitu ya, nah, bisa banget, masih ada kesempatan, langsung aja drop pertanyaannya, di kolom Q&A. Nah ini, aku baca ya Kak Dewi, dari kolom Q&A dulu. Oke, sebentar. Oke, dari Anonymous nih Kak. Hai Kak, tadi aku note, kalau VA, yang disukai adalah, yang aktif di social media, apakah yang dimaksud aktif, ini branding di sosmed, sebagai VA, atau bisa juga, tidak harus, VA, tapi punya portfolio, dan juga, showcase skill-nya. Oke, oke, terima kasih anonim pertanyaannya. Jadi, benar, kalau misalkan VA itu, yang disukai, yang dipilih oleh klien itu, yang aktif di media sosial gitu. Dan sebenarnya, ini balik lagi sih, ke preferensi, teman-teman gitu ya, preferensi kamu, misalkan, pengen di label, sebagai VA, atau enggak. Karena sebenarnya, VA ini cuma masalah label sih, teman-teman. teman-teman bisa tetap pakai label apapun, kayak digital nomad, atau remote worker, atau freelancer gitu ya, bebas. Cuma di sini, kita follow the wave, kita ikutin gelombang, tren virtual assistant gitu ya. Jadi, kenapa enggak kita numpang, jadi virtual assistant. Karena memang, faktanya, kalau jadi VA itu, kita lebih kompleks, teman-teman, dari freelancer. Kalau freelancer kan paling, oh yaudah, ngerjain satu kerjaan, selesai, ngerjain dua kerjaan, selesai. Tapi kalau VA itu, dia lebih menyeluruh. Jadi, kadang ngerjain beberapa pekerjaan, sekaligus dalam satu proyek. Jadi, tergantung nanti kliennya minta apa. Jadi, lebih beragam, lebih bervariasi, dan juga lebih mendalam gitu. Balik lagi, jadi aku balikin lagi nih ke anonim, kira-kira, pengen di label sebagai VA, atau enggak. Dan kalaupun iya, ya berarti tetap harus ada virtual assistant. Karena jujur sekarang, perusahaan-perusahaan, dan pelaku bisnis gitu ya, entrepreneur, itu mereka cari virtual assistant. Jadi, keyword yang dipakai itu adalah virtual assistant, bukan freelancer, bukan digital nomad gitu. Jadi, kita juga bisa nih ikutin keyword gitu. Jadi, saran aku enggak apa-apa. Tetap pakai virtual assistant aja VA gitu. Jadi, begitu ada klien, atau ada perusahaan yang lagi cari VA, dalam dan luar negeri itu nanti langsung kena ke akun media sosial kakaknya gitu. Itu jawaban aku. Terus, aku lanjut jawab sendiri enggak apa-apa ya, kacaca. Ini ada pertanyaan dari Kak Ayu. Kak Ayu dia. Badew bagaimana mencari klien di Instagram dan LinkedIn, dan cara tahu dia butuh VA seperti apa? Oke. Jadi, ada beberapa metode nih, Kak Ayu, untuk cari klien di sosial media ya, Instagram dan LinkedIn. Aku jujur, dari pertama kali muncul, membranding diriku sebagai virtual assistant, itu aku mulai dari Instagram. Dan klien pertama aku, beberapa klien juga dapat dari Instagram gitu. Kenapa? Karena aku aktif posting-posting kayak gitu. Jadi, sebenarnya ada beberapa cara, Kak Ayu, Kak Ayu bisa kayak, yaudah aktif posting aja nih, supaya nanti algoritmanya masuk ke dalam pencarian si klien gitu. Sama di LinkedIn juga gitu. Apalagi LinkedIn kan lebih organik ya. Jadi, aku juga ada dapat satu klien LinkedIn dari Bolivia gitu. Tapi dia aslinya orang Austria, tapi tinggal di Bolivia. Itu ketemu juga di LinkedIn gitu. Karena aku mulai aktif posting di LinkedIn. Padahal sebelum jadi virtual assistant, aku tuh nggak punya LinkedIn. Dan aku paling males kayak, ngapain sih mainan LinkedIn? Aku tuh aslinya males banget mainan media sosial gitu. Cuman, karena profesi ini menuntut, kita harus aktif ya di media sosial. Jadi, yaudah mau nggak mau, jalanin aja. Dan ternyata seru juga ya gitu. Karena akhirnya aku ada pada tahap, ya aku virtual assistant. Tapi akhirnya aku butuh. Kayaknya aku udah mulai butuh nge-hire beberapa VA deh gitu. Untuk bisnis aku, dan juga untuk kerjaan klienku gitu. Jadi, balik lagi Kak Ayu. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Mungkin nanti di DM. Kalau mau jawaban yang lebih komprehensif. Jadi, Kak Ayu bisa personal branding, aktif posting di Instagram dan LinkedIn. Bisa juga approach satu-satu. Kalau Kak Ayu udah tahu nih, kira-kira ngincer klien dari negara mana misalkan. Atau di industri, atau di niche apa. Misalkan Kak Ayu suka skincare. Mungkin pengen approach CEO perusahaan skincare dan sebagainya. Nah, itu bisa banget di approach dengan cara code message atau teknik-teknik tertentu yang kita pelajari gitu ya di VA lewat Instagram dan LinkedIn gitu. Nah, cara cari tahu kalau dia butuh VA seperti apa. Itu emang kita harus ngajak ngobrol sih, Kak Ayu. Jadi, biasanya tuh kita nanya kayak bisnis si kliennya tuh seperti apa sih perkembangannya. Kayak ngobrol-ngobrol casual gitu. Nanti kalau misalkan kliennya bener butuh VA, dia akan bilang, oh, saya lagi terkendala dengan penjualan nih. Atau saya terkendala dengan branding awareness di media sosial. Maka dia akan bilang gitu. Jadi, balik lagi, ini ada triknya tersendiri untuk komunikasi dengan si calon klien gitu. Untuk ngorek-ngorek. Dan aku juga, apa namanya, punya materi ini di LinkedIn aku gitu. Jadi, ada 20 pertanyaan yang bisa kita ajukan ke calon klien untuk tahu kira-kira dia tuh permasalahan bisnisnya yang bisa kita bantu sebagai VA tuh seperti apa gitu. Terus, ada dari ke anonim lagi nih. Halo Kak, kalau dapat klien lalu kita mau upload konten, biasanya gimana proses approval dan evaluasi atau reportingnya. Oke, jadi kalau misalkan ini kan khusus untuk servis sosial media ya. Sosial media manajemen atau maintenance. untuk kayak gitu biasanya kita bakal tak tokan sih sama kliennya. Jadi, entah nanti ada konten planner yang dibikin di Google Dokumen, kayak di spreadsheet gitu. Terus kita taruh tuh ada fotonya, visualnya, apa yang mau dipakai, terus captionnya, segala macem. Nanti kalau kliennya udah approve, baru kita posting. Atau kita juga bisa posting dari beberapa platform kayak meta bisnis suite, terus juga ada notion, ada trelo yang untuk project management gitu. Dan di situ kita bisa taruh-taruhin konten yang mau kita upload. Dan nanti kalau kliennya udah baca dan udah oke, udah approve, baru abis itu di upload kayak gitu. Kurang lebih alurnya kayak gitu ya. Proses approvalnya gitu. Nanti kalau misalkan kliennya kurang puas, kayak eh ini nggak sesuai nih kontennya, yaudah bakal ada revisi. Tapi nanti teman-teman juga harus tegas nih, berapa kali revisi. Jadi jangan sampai kita juga dipermainkan sama klien. Karena kita sama klien tuh posisinya setara ya. Jadi jangan sampai nanti kita dianggap kayak semacam pembantunya klien, terus disuruh-suruh apa aja mau gitu. Jadi kita harus tegasin dari awal, boundariesnya seperti apa, boleh berapa kali revisi, dan sebagainya. Nanti kalau di akhir bulan biasanya, baru kita bikin evaluasi atau reportingnya. Misalkan kayak postingan mana aja sih dalam sebulan ini, yang paling banyak likes-nya, yang paling banyak komen-nya, terus yang paling sepi yang mana. Nah nanti dari situ, kalau udah tahu perbandingannya, kita bisa evaluasi untuk strategi konten yang bulan berikutnya gitu. Semoga menjawab ya. Terus ada dari Kak Amalia. Cara masuk AAI gimana Kak? Oke, jadi untuk saat ini memang belum buka ya pendaftarannya, karena kita masih dalam pengembangan. Tapi nanti Kak Amalia bisa follow aja, Instagramnya Aksa gitu. Nanti dari situ kita bakal umumin, kalau membershipnya udah dibuka gitu. Makasih banget buat ketertarikannya. Terus ada Kak Muhammad. Kakak dulu pengalaman dapetin klien pertama gimana Kak? Oke, ini agak lucu sih ceritanya. Mungkin agak sedikit panjang, coba, oh kita masih punya waku. Oke, jadi gini, aku tuh punya, ini kita ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman, nanti kalau mau nimbrung di chat juga boleh. Aku tuh udah kerja jadi jurnalis, aku tuh aslinya jurnalis, selama 10 tahunan gitu. Dan selama jadi jurnalis itu, aku ketemu banyak pelaku usaha, pelaku bisnis gitu ya, entrepreneur gitu-gitu. Nah, singkat cerita, kan aku udah resign nih, dari salah satu perusahaan media gitu, sebelum aku jadi VA. Terus, tapi aku masih konek nih, sama si Narsumku ini gitu, yang punya toko mainan, toko edukasi itu, mainan edukasi. Terus, pas dia ngeliat postingan aku sebagai VA, dia langsung nanya, kayak, oh Dewi sekarang VA gitu, rate-nya berapa, apa namanya, kayak bayarannya berapa gitu. Terus yaudah, akhirnya aku jelasin servisku ini, terus bayaranku sekian gitu. Akhirnya yaudah, kami nego, tektokan, terus yaudah, akhirnya proyek pertama aku tuh, di tahun lalu gitu ya, pertama kali jadi VA, aku langsung dapet klien dari, kenalan itu. Jadi sebenarnya teman-teman disini, kalau mau cepat dapet klien, sebenarnya kunciannya tuh, bukan dari, dunia luar gitu ya, dari dunia yang luas gitu. Tapi bener-bener dari circle, teman-teman sendiri. Karena aku yakin, pasti teman-teman disini, ada yang punya teman, yang punya bisnis, atau saudara, atau keluarga yang punya usaha, atau mungkin temannya teman, yang lagi butuh VA gitu. Jadi kuncinya bener, silaturahmi tuh, memperlancar rejeki tuh, bener banget. Jadi teman-teman sering-sering aja, silaturahmi, karena kita gak pernah tahu, nanti dapet kliennya tuh dari mana gitu. Terus ada kak anonim lagi, aku punya minat banget jadi VA, tapi masih belum tahu skill apa aja sih, yang harus aku asah buat jadi VA. Oke kak anonim, nah ini nanti visi-misinya si Aksa gitu ya, jadi kita nanti, teman-teman bisa konsultasi satu persatu, supaya nanti kita bikinin nih, kira-kira materi, yang perlu teman-teman pelajari itu seperti apa. Karena nanti balik lagi, itu akan beda banget tiap orang. Karena pengalamannya, dan background kerjanya pasti beda-beda kan. Jadi disini yang kita harus, konsultasi lebih lanjut gitu, kak anonim. Tapi basically sih, sebenarnya kalau mau jadi VA, jelas skill pertama yang harus kita lakuin, yang harus kita punya gitu ya, dan harus di asah. Terus tuh jelas komunikasi gitu, terutama kalau punya klien internasional gitu, kayak aku beberapa klien internasional, ada bahkan yang kendala bahasa Inggrisnya juga kurang, karena mungkin lebih bisa bahasa, bahasa negaranya sendiri gitu ya. Nah itu jadi, suatu tantangan tersendiri tuh, gimana cara komunikasinya gitu. Jadi harus itu komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, terus skill media sosial, itu aja sih dulu, kalau misalkan nanti kakak pengen jadi VA, tapi belum tahu mulai dari mana, nah mulainya dari situ, dari skill komunikasi, untuk negosiasi dengan klien dan sebagainya, terus juga untuk media sosialnya, seperti itu. Terus ada dari ke anonim lagi, hari ini banyak anonim ya, mau tanya apakah ada batasan umur untuk jadi VA, nggak ada banget, nggak ada gitu. Jadi aku punya, waktu itu aku punya student yang baru lulus kuliah, atau masih SMA gitu, dia udah tertarik jadi VA gitu. Bahkan ada yang dari Vietnam, aku kenal di jaringan komunitas VA internasional gitu ya, dia tuh udah jadi VA dari umur 16 tahun atau 17 tahun gitu. Pokoknya umur-umur SMA tuh dia udah jadi VA, akhirnya sekarang beberapa tahun kemudian, dia tuh nggak kuliah, jadi bener-bener jadi VA, dan dia bisa keliling dunia sambil kerja gitu, dengan klien-klien internasionalnya. Jadi nggak ada batasan, terutama juga untuk yang udah, let's say berumur gitu ya, karena aku juga pernah punya student, ada ibu-ibu gitu ya, paruh bayak yang umurnya udah 60-an, udah pensiun gitu, tapi tetap aktif di medsos, terus akhirnya jadi VA, dan dia akhirnya dapet klien dari teman-temannya gitu, dari lingkungan sekitarnya lah gitu. Jadi, kalau misalkan ditanya apakah ada batasan umur, nggak ada banget gitu. Jadi siapapun bisa jadi VA, selama syaratnya itu, mandiri, dan punya inisiatif, dan memang suka belajar, karena di sini kita jadi VA tuh, mempelajari segala sesuatunya sendiri, kayak kepo-kepo aja sendiri gitu. Dan sebenarnya nggak perlu bayar teman-teman, untuk bisa dapet skill tuh, kadang kita bisa dapet gratis, kayak dari Youtube. Youtube itu banyak banget, mini course, kalau teman-teman ketik, misalkan digital marketing course, free course gitu ya, course gratis, itu nanti ketemu, ada yang 2 jam, 3 jam durasinya, cuman memang nggak dapet sertifikat ya, jadi kalau mau dapet sertifikat, balik lagi harus di lembaga-lembaga, yang ngeluarin sertifikat gitu, mungkin kayak Mazing, terus nanti aku dari Aksa juga bakal ngeluarin sertifikat, terus mungkin kalau dari lembaga kursus luarnya, kayak Udemy, Coursera, dan sebagainya gitu. Terus, Kak Ayu lagi, berapa lama Mbak Dewu dapet klien? Kalau dibilang berapa lama, tergolong cepat sih, soalnya waktu aku ikut course itu, karena aku sempat ikut course VA, itu durasinya 5 minggu ya, nah di minggu ketiga tuh, aku udah dapet klien gitu, jadi sebenarnya cepat, karena aku manfaatin jaringan orang yang udah aku kenal gitu ya, dan juga skill yang udah aku punya, jadi aku mulai dari apa yang aku bisa gitu. Kemudian ada Kak Andi, Kak apakah copywriter termasuk VA juga ya, bisa Kak minta dibantu dibutkan portfolio sebagai copywriter? Oke bisa, karena aku sendiri juga copywriter, karena basicku jurnalis, jadi aku lebih ke nulis-nulis, tadinya cuma artikel writer, tapi sekarang copywriter, jadi masuk ke dalam servisnya VA, masuknya bisa ke digital marketing yang tadi tuh, atau ke sosial media, atau dia juga bisa berdiri sendiri, jadi copywriter gitu. Kalau untuk portfolio, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut, nanti Kak Andi bisa DM aku aja, karena ini kita nggak bisa jawab panjang-panjang di sini, nanti kita bisa bikin, ada, jadi untuk tiap servis itu, nanti portfolio-nya bakal beda-beda teman-teman, template-nya, dan juga, apa namanya, apa yang mau ditampilkan tuh beda gitu, jadi nanti itu bisa kita bedah lebih lanjut gitu ya Kak Andi. Terus ada, Kak Reza Permana, saya ada teman yang jago banget di bidang jaringan komputer, sampai punya sertifikat level 3 CCNA Singapura, tapi dia nggak, nggak bahasa Inggris, oh nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, dan komunikasi bisnisnya kurang baik, ketemu dengan saya yang nutupin yang dia kurang bisa, apa kami bisa bikin tim gitu, buat jadi virtual assistant, teman saya nih udah sering bantuin, ngatasin problem via remote untuk kantor. Oke, Kak Reza, ini bisa banget, jadi di kalangan komunitas VA sendiri, biasanya kita merangkul teman-teman sendiri gitu ya, termasuk aku, kayak oke, temanku ada yang bisa sosial media, ada yang bisa email marketing, segala macam, itu kita kumpulin, terus nanti kalau dapet klien dengan servis yang butuh beberapa VA, yaudah, kita kerjain bareng-bareng gitu, jadi jawabannya ya, bisa banget Kak Reza, kalau misalkan mau bikin agensi, dan ngerjain bareng, cuman nanti balik lagi, untuk perhitungan biayanya, Kak Reza harus pertimbangin juga, kira-kira yang fair, pembagiannya berapa persen, untuk Kak Reza dan juga untuk temannya, dan itu harus dibicarakan sejak awal, kayak gitu. Oke, ada Kak Ayu lagi, ketika kita chat ke klien, apakah kita menggunakan elevator pitch? Iya, kalau misalkan kita mau approach klien pertama kali, kita pakai elevator pitch, benar Kak Ayu, jadi elevator pitch itu adalah kalimat singkat yang kita pakai, untuk memperkenalkan diri gitu ya, sesuai dengan namanya elevator pitch, jadi ini biasanya kalimat yang di ucapkan orang saat lagi di lift, jadi nggak bisa panjang-panjang gitu ya, analoginya, jadi misalkan kayak, oh ya nama aku Dewi, aku VA, aku ngerjain, aku nawarin servis copywriting, dan digital social media, manajemen, dan sebagainya gitu, jadi itu, jadi satu kalimat yang memperkenalkan servis kayu seperti apa gitu, tapi itu untuk pertama kali chat aja ya, kalau misalkan udah mulai masuk ke tahap diskusi, atau nanti masuk ke discovery call, itu kita nggak perlu lagi pakai elevator pitch gitu. Ada Kak Adli, halo Kak, berapa lama Kakak mulai branding hingga dapat klien VA pertama di IG? Nggak lama sih Kak Adli, kurang lebih kayak dua minggu gitu, dua minggu aku bikin Instagram, itu terus langsung ada klien masuk gitu, jadi balik lagi, nanti pokoknya kunciannya tuh ada di active posting, tapi bukan sembarang posting ya, jadi ini nanti ada strateginya lagi yang kita bisa bahas lebih lanjut, jadi posting sebagai VA, dan kita harus dalam tanda kutip pamer, atau showcase pengalaman dan skill yang bisa kita tawarin ke klien, itu apa aja ada di social media gitu, jadi bukan sekedar kita hard selling, nawarin kayak, eh gue VA loh, gue bisa bantuin bisnis loh, bla 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 bla, enggak, tapi kalau misalkan kebanyakan nawarin jual diri kayak gitu, orang juga males, tapi kita harus jual diri dengan wawasan kita gitu, misalkan, let's say Kak Adi, mungkin mau cari klien seperti apa nih, cari klien di bidang fintech, misalkan kayak gitu, oke berarti Kak Adi bisa, bikin konten-konten yang berkaitan dengan financial technology atau fintech, supaya nanti klien yang ada di industri itu, masuk keywordnya ke dalam sosmednya Kak Adi gitu, jadi balik lagi kita di sini, pamer bukan pamer, bukan sekedar jual diri, tapi kita harus bisa showcase kemampuan kita seperti apa, makanya aku tadi bilang harus bikin daftar kemampuan itu kan, supaya nanti teman-teman bisa tahu nih kira-kira yang mau ditawarin ke klien, termasuk nanti yang mau dijadikan konten untuk personal branding itu seperti apa. Terus ada Kak Fatma, skill apa yang perlu disiapkan sebelum pertama kali masuk VA, oke Kak Fatma tadi pertanyaannya mirip ya, kayak sebelumnya, jadi pertama skill komunikasi untuk negosiasi jelas, karena hampir 90% pekerjaan kita tuh terkait dengan komunikasi gitu, sebagai VA, terus ada media sosial jelas gitu, sama itu sih kayak Google Workspace, jadi kuasain aja gimana cara bikin spreadsheet, kemudian gimana cara bikin presentasi dan sebagainya gitu, jadi di Google Workspace itu dan di Canva, karena sekarang klien rata-rata minta kita untuk desain konten segala macem tuh, kita nggak perlu desain dari nol kan, kita bisa pakai Canva kayak gitu, jadi kurang lebih itu sih beberapa skill yang harus dimiliki gitu ya, selain yang tentu saja penting adalah percaya diri gitu, jadi kita harus percaya diri dulu nih, harus yakin dulu sama diri sendiri, kalau kita tuh bisa kok jadi VA, dan kita tuh punya kok kemampuan, kapasitas untuk membantu klien kayak gitu, karena kebanyakan VA mereka punya skill bagus-bagus nih teman-teman, hard skill-nya, tapi mereka nggak pede, jadi akhirnya mereka entah nggak dapet klien, atau ketika dapet klien mereka nggak bisa perform yang bagus, karena ya itu tadi, nggak percaya diri, jadi menurut aku yang paling penting di sini, pengembangan dirinya dulu, sebelum mulai ke hard skill-nya kayak gitu, terus tadi udah ya, terus ada Kak Maya, Maya dari Depok, pernah menjalani pekerjaan sebuah freelancer, penulis artikel di web, dengan fokus penulisan di dunia wanita, healthy lifestyle, oke bagus, sejujurnya aku tertarik menjadi VA, tapi aku takut dengan pekerjaannya yang terlihat kompleks, bagaimana mengatasi kekhawatiran ini ya Kak, dan untuk portfolio, apakah pengalaman sebagai freelancer tersebut bisa disertakan, oke Kak Maya, ini pertanyaan yang bagus banget, terima kasih gitu, jadi VA memang terkesan komplikated ya teman-teman, tapi sebenarnya sangat mudah jujur, karena klien itu nggak akan minta yang muluk-muluk, jadi kayak misalkan aku contoh ya, aku punya klien pertama itu, dia cuma butuh copywriting, cuma butuh untuk kita bikin caption, dan kayak bikin kira-kira mau konten apa aja sih, selama sebulan, dan postingannya itu seminggu tiga kali, berarti total itu ada 12 postingan gitu kan, dan dia nggak butuh kita untuk bikin desainnya, dia nggak butuh kita untuk bikin, untuk schedule ke sosmednya, dan bahkan nggak minta analitik, nggak minta evaluasi, jadi bener-bener pure, minta copywriting, dan minta ide buat desain visual, jadi balik lagi nih Kak Maya, nanti sebenarnya kompleks atau enggaknya itu tergantung sama kliennya, kliennya itu minta servis yang seperti apa, ada memang klien yang, wah complicated banget, dia minta VA harus bisa ngerjain palugada gitu ya, ABCDE servisnya, tapi ada juga kayak klien-klien aku gitu ya, waktu itu aku sempat dapet klien juga, pelaku UMKM yang baru mau mulai bisnis juga, yang cuma minta bikin slide presentasi, sama company profile, yang literally aku bisa tinggal pakai dari template Canva, jadi kayak cuma yaudah utak-atik dikit aja, pasti Kak Maya kalau udah sering nulis, jadi lumayan gitu ya, kita nggak perlu terlalu mikir banget, dan desain udah tinggal pakai dari Canva gitu, jadi sebenarnya mudah, jadi balik lagi nanti Kak Maya tergantung, kliennya itu butuh servis seperti apa gitu, jadi tiap klien nanti beda-beda kebutuhan dan preferensinya, dan sebenarnya kekhawatiran itu datang dari ketidaktahuan, dari apa ya, karena kita nggak tahu gitu kan, kalau misalkan kita udah tahu, kita nggak mungkin takut, nah aku juga gitu, jujur aku juga mau launching Aksa ini, jujur takut gitu, karena aku masuk ke dalam dunia yang aku nggak pernah tahu sebelumnya gitu kan, dunia entrepreneur dan sebagainya, tapi balik lagi, untuk bikin kekhawatiran itu jadi pergi gitu ya, untuk mengatasi, saran aku Kak Maya bisa coba untuk meditasi, karena aku sendiri terbantu, meditasi 5 menit aja setiap hari, untuk kayak bikin energi kita tuh jadi bagus, dan pikiran kita jadi lebih positif, jadi kita juga bisa narik rejeki yang lebih bagus gitu ya, dan juga untuk meningkatkan percaya diri, karena kadang tuh di otak banyak suara-suara sumbang, suara-suara negatif yang kayak, oh pasti kamu nggak bisa nih, atau ah takutnya begini-begitu gitu kan, tapi sebenarnya itu cuma ketakutan-ketakutan kita sendiri aja, itu bukan suatu fakta gitu, jadi balik lagi nanti, pokoknya harus benahin dari dalam diri dulu, supaya nanti bisa tahu kira-kira gimana cara mengatasinya, dan untuk Porto bisa banget, karena aku juga gitu, pengalaman freelancerku yang sebelum-sebelumnya, dari tahun-tahun lalu, aku sertakan selama itu relevan dengan service yang mau Kak Maya tawarkan ke kliennya, jadi nggak perlu semuanya, dan baru-baru register di LinkedIn bagus, pokoknya nanti sering-sering posting aja di LinkedIn, terus kalau di LinkedIn itu teman-teman tipsnya, sering nge-like dan sering komen, karena itu nanti akan bikin algoritma profil teman-teman lebih naik gitu, jadi jangan cuma nge-like, tapi juga harus ada komen-komen postingan LinkedIn orang lain gitu. Kira-kira kapan buka konsultasi gratis AHI-nya dari Kak Eva? Terima kasih ilmunya hari ini. Ya Kak Eva, soon ya, soalnya kita juga masih suasana bulan Ramadan gitu, mungkin insya Allah setelah lebaran gitu ya, kalau misalkan nanti udah teman-temanku udah selesai mudik segala macam, kita bisa berkumpul, dan bisa ngasih konsultasi gratis gitu. Terima kasih banyak buat ketertarikannya. Kemudian Kak Muhammad Takwa. Apakah di kursus kita akan diajari buat portofolio? Ada, kalau misalkan Kak Muhammad butuh ilmu atau butuh materi untuk bikin portofolio, nanti kita bisa bikin, jadi nanti bisa dibagi lagi misalkan kayak, oh butuh portofolio tapi sebagai apa gitu, kayak tadi Kak Maya sebagai copywriter, terus nanti ada sebagai apa, itu nanti beda-beda teman-teman portofolionya, jadi itu nanti ada banget, kita bisa belajar bareng tentang porto di situ. Terus ada Kak Chandra, Kak mau tanya kalau VA apakah bisa menaruhkan jasa fotografi untuk cara promosinya melalui apa ya Kak untuk mendapatkan konsumen, mohon sarannya. Kalau fotografi bisa banget Kak Chandra, balik lagi nanti kalau fotografi itu mungkin, aku lupa deh kalau di bidang desain itu ada apa sih ya, portofolionya nanti bisa di showcase, balik lagi sih paling gampang di Instagram, di TikTok gitu ya, sama di landing page, nanti teman-teman bisa nih pakai landing page dari Mazing untuk nanti naruh-naruh portofolio fotonya gitu, jadi bisa banget tawarin, tapi mungkin apa namanya harus dilihat dulu nih, kliennya harus klien yang kira-kira jarak dekat, apa jarak jauh, karena kalau jarak jauh berarti kliennya harus menyiapkan, ongkos kan kayak gitu, nah itu harus dipertimbangin juga sama Kak Chandra, kira-kira target market atau sasaran klien yang mau Kak Chandra, incer tuh seperti apa gitu, apakah mungkin yang sama-sama satu domisili, satu kota biar nanti gampang, atau misalkan kayak yaudah luar kota nggak apa-apa, tapi nanti kalau ada foto produk, misalkan ya punya klien yang minta foto produk, nanti produknya dikirim, terus nanti fotonya bisa ya di foto sama Kak Chandra sendiri, nanti hasilnya bisa ditaruh di Google Drive dan sebagainya, atau di Dropbox gitu, jadi ini bisa banget untuk jadi peluang kerja virtual gitu, dan balik lagi promosinya nggak sejauh-jauh, pokoknya di Instagram aja, sama di TikTok sih, karena TikTok lebih cepat naik sih daripada Instagram, kalau misalkan mau nawarin jasa, atau mau personal branding, terus ada Kak Hafiza, kalau kita mau tahu buat rate service kita untuk pemula, kira-kira gimana ya Kak? Nah ini satu ilmu yang panjang juga nih Kak Hafiza, karena untuk mengukur harga, untuk tahu rate, itu kita harus mengukur dari kemampuan kita, dan pengalaman kita gitu, which is pasti tiap orang beda-beda, terus juga dari tujuannya Kak Hafiza sendiri, kalau aku pribadi memang buka harga yang prinsipnya affordable, karena aku ngincernya memang UMKM, tapi Alhamdulillah dari situ justru bisa narik klien-lain yang bayarannya lebih tinggi, tapi bukan dari UMKM gitu, jadi nanti balik lagi ke minat, dan juga kemampuan Kak Hafiza seperti apa, kita harus bedah, bedah lagi untuk ini, kira-kira dari kemampuan dan pengalaman itu, dan harga dari pasaran ya, karena kita harus riset harga pasaran juga, kira-kira nanti cocoknya di range harga berapa gitu, terus ada Kak Anonim lagi, cara Kakak nentuin value dari harga servis yang Kakak tawarkan, range waktu untuk menyelesaikan job, apakah dari tingkat kesulitan atau hal lain, oke Kak Anonim, kalau aku nentuin value-nya dari, aku memang pengen bantu UMKM, karena aku sempat beberapa tahun di media UMKM, yang tiap hari aku ketemu pelaku UMKM, aku wawancara mereka, aku bikin cerita tentang mereka, tulisan tentang perjalanan bisnis mereka, yang menginspirasi banget, jadi aku pikir, wah pelaku UMKM itu rata-rata, mungkin teman-teman bisa relate, disini yang punya bisnis, yang baru merintis juga gitu, kayak kita tuh banyak banget kebutuhannya, tapi dana kita, modal kita tuh terbatas gitu kan, jadi kita nggak mungkin bisa nge-hire virtual assistant, atau freelancer gitu ya, yang mahal, atau yang terlalu harganya tuh mungkin, di atas standar kayak gitu, jadi butuh yang mungkin sedikit, lebih terjangkau, tapi kita dapet value-nya, tapi kita juga sebagai via harus tahu nih, kira-kira sampai di harga berapa sih, kita bisa tawarin jasa kita, maksudnya, biar nggak kemurahan juga gitu, jadi, kalau aku sih pribadi dari itu, aku pengen bantuin klien, terus biasanya kalau aku nanya, pertama kali nanya ke klien, kayak budgetnya berapa, nanti dari budget itu aku sesuaikan, oh budgetnya sekian, aku bisa kasih ABC gitu, jadi, lebih enak kalau kayak gitu, daripada kita langsung nembak harga kita berapa, terus untuk range waktu, tergantung kliennya, kayak klien pertama aku, dia untuk sebulan, yaudah, berarti aku selesaikan pekerjaan itu, dalam waktu kurang lebih 2 minggu ya, untuk jadwal konten, segala macam, terus ada juga yang, minta bikin presentasi, itu kurang lebih waktunya seminggu, jadi, kita bisa nanya lagi nanti, ke kliennya, kira-kira butuh, pekerjaannya itu, dalam waktu berapa lama, dan, apakah ada deadline, kalau ada tuh, kapan gitu, jadi, kita bisa, semua itu didiskusikan, saat discovery call gitu, jadi, semuanya udah langsung ketahuan, kita perlu porsian, berapa jam sih, untuk ngerjain kerjaan ini, untuk klien ABCD, dalam seminggu gitu ya, atau dalam sebulan gitu, jadi, itu dari permintaan klien, terus jadi, juga dari tingkat kesulitannya, kalau memang kira-kira, nggak terlalu sulit ya, dalam beberapa hari, aku bisa selesaikan, cuman kalau ternyata sulit, pasti aku minta waktu, seminggu lebih gitu, tergantung nanti, urgency dari si klien itu sendiri, terus, aku punya, dari Kak Anonim, aku punya job 9 to 5, kira-kira capek banget nggak ya, kalau jadi VA juga, ini tergantung nih, Kak Anonim ini, punya time management yang, oke atau nggak, karena jujur, aku pun yang full time VA, itu capek banget, karena memang lagi banyak job ya, lagi banyak job, terus lagi mau bikin, buka launching si Aksa juga, gitu, tapi sebenarnya, kalau kakak punya time management yang bagus, itu nggak masalah, karena beberapa, student aku juga dia, kerja full time, tapi dia masih bisa jadi VA, cuman bedanya, dia jadinya nggak ngambil klien banyak-banyak, misalkan yaudah sebulan, cuma satu klien gitu, atau dua klien, tapi yang kerjaannya, bisa dikerjain di weekend doang, atau cuma bisa dikerjain satu jam, setelah jam pulang kantor gitu ya, jadi nggak terlalu menyita waktu, jadi ini akan balik lagi ke, preferensi, dan juga kira-kira, seberapa pengen kakak nih, investasi waktu dan energi, untuk jadi VA gitu, kemudian ada kak Catika Dewi, dalam sehari berapa jam, kakak mengalokasikan waktu buat klien, oke, pertanyaan yang bagus, jadi, kalau aku setiap hari itu, untuk klien, tergantung lagi ada proyek apa, kalau sekarang klienku, masih beberapa, nggak kayak kemarin, kemarin tuh sempet handle, ada 4 sampai 5 gitu ya, jadi tiap hari tuh udah kayak, kerja kantoran aja gitu, 8 jam, karena untuk klien yang beda-beda gitu, tapi kalau sekarang sih, biasanya aku kayak, ya 2 jam per hari gitu, bahkan kadang ada yang, beda-beda nih jamnya, yang penting per minggu selesai, kayak klienku ada yang, dia budgetnya cuma bisa bayar aku, 2 jam per minggu, yaudah nanti aku bagi-bagi aja, hari ini aku ngerjain buat dia, 20 menit, kebetulan untuk konten media sosial sih, jadi nggak terlalu yang harus, lama juga ngerjainnya gitu, beda sama admin, kalau admin kan lebih nyita waktu ya, terus nanti hari ini, libur dulu, nanti besok, misalkan lanjut lagi, 20 menit ngerjain gitu, jadi alokasi waktunya tergantung, kerjaannya seberapa sulit, terus kliennya seberapa banyak gitu, untuk lulusan guru bahasa Arab, apakah ada pekerjaan VA? Ada, kalau misalkan kakak anonim ini, punya sertifikasi lulusan guru bahasa Arab, bisa ngajar bahasa Arab secara online, karena itu, bahasa Arab kan penting ya, dan peminatnya juga banyak, jadi kalau misalkan nanti mau, ngajar bahasa Arab, atau nanti misalkan mau gabung sama Aksa juga boleh, nanti kita bisa buka kelas bahasa Arab, buat teman-teman yang memang membutuhkan gitu, jadi bisa ngajar, bisa juga nanti mungkin bikin agensi untuk penerjemah, kalau memang ada request ya, terjemahan untuk teks gitu, atau ya udah bikin konten edukasi tentang bahasa Arab gitu, itu nanti pasti juga bakal, ini sih bakal rame, karena ya itu pasar yang nggak pernah sepi sih, kalau bahasa gitu, terus keanonim lagi, sejauh mana sertifikat kerja itu mempengaruhi pencarian klien ya kak, soalnya kan ada banyak kursus free gitu, sebenarnya ujung-ujungnya klien itu nggak terlalu ngeliat ke sertifikat kita sih, atau ke seberapa kita punya banyak sertifikat, tapi benar-benar dari kemampuan kita, dan dari skill kita, bahkan kadang dari cara kita berkomunikasi, jadi kayak aku misalkan aku orang yang selalu pengen nge-support klien dengan cara kayak emosional support lah gitu, kayak nyemangatin, karena kebanyakan klienku kan entrepreneur yang kadang-kadang suka nge-down, dan bahkan mereka nggak percaya diri, kayak aduh bisa nggak ya hari ini, hari ini ngerjain ABCD gitu-gitu, dan sebagainya, kayak meragukan bisnisnya sendiri, nah disitu aku datang sebagai virtual assistant, nggak cuma untuk nge-support pekerjaannya, tapi juga nge-support mental juga gitu, karena aku tahu rasanya ketika kita nggak punya support system gitu, jadi aku berusaha untuk yaudah hadir untuk klien itu, dan men-supportnya di luar pekerjaan gitu, itu yang aku lakuin sih, jadi sebenarnya klien itu balik lagi, tidak terlalu mementingkan sertifikat, sertifikat penting ya teman-teman, ada beberapa sertifikat yang harus kita display di portal, ataupun di link in dan di Instagram, itu boleh banget, membantu banget, cuman itu bukan prioritas gitu, tapi saran aku sih tetap, harus ikut banyak kursus, supaya nambah ilmu, dan juga nambah pengalaman kita gitu, terus Kak Cati, Kak kalau nggak pede, ada tips nggak Kak? Ada, ada banget, aku sebenarnya sering nggak pede, jujur aja, tapi aku mikir kayak, oke aku pengen coba sesuatu yang baru nih, dan aku harus belajar untuk percaya sama diri sendiri, jadi kadang pede itu tidak serta-merta langsung ada, tapi kita harus bangun dulu, kayak dengan cara afirmasi, terus dengan cara kayak, yaudah berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran negatif gitu ya, dan kita berusaha untuk ngebaca, kira-kira kita tuh kelebihannya di mana sih, mungkin Kak Cati pernah, kalau misalkan interview di perusahaan, ditanyakan kelebihan kekurangannya apa, nah kita tuh kalau udah tahu kelebihan kekurangannya, insya Allah sih biasanya jadi lebih pede, biarpun masih takut ya, jadi pede itu bukan berarti terus rasa takutnya hilang, tetap masih takut, cuman yaudah jalanin aja, apa namanya, kayak di modal nekat lah, karena itu juga yang aku lakuin tiap kali aku dapet klien baru, kayak takut, aduh bakal berhasil nggak ya, aduh bisa nggak ya nanti memahami kebutuhan kliennya, tapi yaudah jalanin aja, dan yakinin aja gitu, dan itu ngebantu banget sih dari afirmasi dan meditasi gitu. Kanunim, Kakak pernah kena skam nggak? Pernah kena skam, nyaris kena pernah, waktu itu di DM di Instagram, terus disuruh chat di Telegram segala macem, tapi sebenarnya skam ini gampang dideteksi teman-teman, kalau kita lihat dari struktur bahasanya, biasanya mereka suka ngaco, suka typo, banyak typo, terus ada yang aneh, jadi mereka nawarin kerjaan, tapi mereka nyuruh kita yang approach mereka gitu, kayak kalau di DM Instagram, biasanya kayak tolong hubungi teman saya di Telegram atau di mana gitu, loh lu yang nawarin kerjaan, tapi kok kita yang harus approach gitu kan, nah itu udah mulai aneh, jadi hal-hal kayak gitu, keanehan kayak gitu yang teman-teman harus peka, dan biasanya mereka langsung nawarin sesuatu yang too good to be true, yang terlalu muluk-muluk, misalkan nanti kalau ngerjain ini, bisa dapet penghasilan dua digit per bulan gitu, padahal kita aja nggak tahu kerjaannya apa, dan dia nggak mau ngobrol sama kita terkait dengan bisnisnya lebih lanjut gitu, jadi bener-bener kayak langsung, mau nggak kayak bikin kita jadi ke pressure gitu, nah itu juga salah satu ciri-ciri dari manipulasi psikologis dari scammer gitu, jadi itu sih harus diperhatiin, jangan sampai kena scam, karena banyak banget teman-teman jujur, dan kadang scamnya bukan nge-scam uang, tapi nge-scam data, jadi kalau nanti teman-teman diminta ngisi link, mencet link, ngisi data gitu, tapi dari sesuatu yang nggak jelas, bahkan kadang dari LinkedIn juga ada scam, itu tetap harus hati-hati, harus diperhatikan lagi gitu, terus ke anonim, kita cepat aja ya, karena waktunya sudah mulai berjalan, VA apakah bisa menawarkan jasa fotografi, promosinya, ini kayaknya tadi udah ya, terus rate kita pantasnya sekian untuk pekerjaan tertentu, oke, ini jawabannya bakalan panjang, tapi kurang lebih sama kayak yang tadi aku bilang, jadi nanti rate-nya itu akan tergantung pada, kemampuan kita, dan juga pengalaman kita gitu, dan nanti seberapa pengen kita pengen, seberapa pengen kita ngebantu si klien itu gitu, ada yang mau tanyakan Dita, siapa lagi di DM, oke, oke silahkan Kak Ayu, terus, keberhasilan juga jatuh jawab kita, atau yang penting kita melakukan test-test kita, oke, kalau misalkan ini, keberhasilan itu, kita nggak bisa jamin ya, berhasil atau nggak teman-teman, jadi kalau misalkan kliennya, punya request, tolong dong olah konten di sosial media saya, supaya engagement-nya naik berapa persen, itu kita nggak bisa jamin, jadi kita bisa jalani prosesnya, kita bisa usahakan yang terbaik, tapi outputnya, hasilnya kita nggak bisa ngatur, kita nggak bisa tentuin gitu, jadi cukup fokus di tugas-tugas kita aja, dan kalau belum punya pengalaman, lebih takut, ya memang, karena kalau misalkan belum punya pengalaman, kan kita ibaratnya kayak meraba-raba dalam gelap ya, nah itu ada trik tersendiri tuh, gimana supaya kita, mindset-nya bisa lebih, bisa lebih oke untuk yang kayak tadi, supaya nanti kita bisa, kerjaannya lebih lancar gitu, karena sebenarnya itu cuma soal mindset kok, soal pikiran, bukan soal skill, dan bukan soal kemampuan, atau pengalaman kita, terus ya saya juga punya pengalaman berjualan, ya Kak Maya, apakah bisa cedakan ke dalam link-in, bisa, bisa banget, jadi pengalaman jualan, pengalaman punya bisnis, itu masukin aja ke dalam link-in gitu, Kak Zaid, apa aja nih Kak, banyak sih nanti tergantung demand-nya apa, tapi rata-rata sih yang, karena aku udah punya tutor dari Canva, nanti untuk grafik desain Canva, kemudian media sosial, kemudian untuk self-development, dan untuk content creation, terus ngedit video, nah itu nanti beberapa gambaran, kelas yang bakal ada di Aksa gitu, dari tutor yang saat ini udah ada, terus Kak Andi tanya lagi, kombi penggambar sketsa, proyek dapet klien, tapi cuma sekali, oke bisa, tapi nanti tergantung, strategi personal branding-nya, kayak gimana gitu ya, apakah ada rekomendasi channel, yang oprek VA, oke kalau channel, banyak sih sebenarnya, tapi Kak Cecilia, bisa di Upwork, sama di Viver, sama di freelancer.com, kalau nggak salah itu banyak, sama bisa pakai keyword di Google, langsung aja cari, virtual assistant, job vacancy, itu nanti biasanya langsung muncul, beberapa website, yang ngasih channel untuk, yang butuh VA, kalau mau ngelamar jadi VA di perusahaan ya, kayak gitu. Kak aku guru, jadi aku udah bisa Microsoft software basic, bikin desain, juga udah bisa. Relate banget, relate banget, kalau misalkan, apa namanya, karena banyak juga yang butuh desain, jadi Kak Anonim disini bisa, kalau misalkan punya pengalaman kerja, mau diintegrasiin dengan, skill Microsoft dan desain, itu bisa banget. Bidang ilustrasi, saat ini mungkin, masih ada, jarang sih, yang butuh ilustrasi, tapi ada, ada, jadi, kalau misalkan mau masuk ke situ, juga boleh, cuma tergantung nanti ilustrasinya, untuk industri apa, karena nanti, beda-beda industri, beda kebutuhan kan, gitu. Oke. Pertanyaannya udah, sorry yang di kolom chat, aku nggak kebaca. Oke, terima kasih Kak Dewi, buat sharingnya, di sore hari ini, seru banget ya teman-teman, bahas tentang VA, sebelumnya aku, mau mohon maaf banget ya teman-teman, karena, tadi sempat ada kendaraan sinyal, jadi, ini aku belum bisa, on cam lagi, jadi mohon maaf sekali ya teman-teman. Oh ya, Kak Dewi, sebagai penutup kelas hari ini nih, boleh nih, kalau misalnya ada yang mau disampaikan, mungkin pesan-pesan, kepada peserta, yang udah join di kelas hari ini, silahkan. Oke, oke, makasih Kak Ceca. Oke, buat teman-teman di sini, yang mau jadi VA, pokoknya jangan takut, kunci dari VA itu, pokoknya nekat aja, modal berani, karena aku juga kayak gitu, aku nggak punya pengalaman, tadinya, aku nggak suka media sosial, aku paling sebel, kalau harus update-update, tapi sekarang, malah jadi enjoy, ngelakuin itu, jadi, mulai aja dulu, dengan apa yang teman-teman bisa, dan yaudah, nekat aja, berani aja, karena, sebenarnya teman-teman udah punya kok, kemampuan untuk itu, cuman tinggal modal keberaniannya aja, gitu. Makasih Kak Ceca. Oke, baik, terima kasih Kak Dewi, buat pesan-pesannya, semoga apa yang disampaikan Kak Dewi, hari ini, dapat bermanfaat, bagi teman-teman, yang mungkin, pengen, terjun di bidang VA, ataupun, yang mungkin, udah jalan di VA, tapi masih bingung, gitu ya, untuk, cari kliennya, dan juga branding, dan lain sebagainya, oke. Intinya, tetap semangat, jangan sampai batasi, diri kalian, dengan ketakutan, ketakutan, ataupun, respon negatif dari orang lain, gitu ya, dan tetap, learning by doing juga ya, teman-teman, intinya tetap kepo, dan juga ingin, belajar, hal baru juga, gitu ya, untuk mengasah skill, sebagai, VA, salah satunya. Makanya dari aku, itu aja, mungkin pesan-pesannya, dan aku mohon maaf sekali, karena, mungkin di penyelenggaraan, kelas hari ini, masih banyak kekurangan ya, untuk itu, nanti kalau misal teman-teman, ada, kritik, atau saran, di kelas hari ini, boleh banget disampaikan di grup, dan, bagi teman-teman, jangan lupa share, keseruan kelas hari ini, tag Kak Dewi, dan juga messaging ID, dan, kalau misal teman-teman, masih kepo, gitu ya, terkait, kelas lanjutan, ataupun, hal, mengenai VA, boleh banget, nanti langsung DM, Instagramnya Kak Dewi, dan jangan lupa, di follow juga, itu aja dari aku, terima kasih, selamat sore, teman-teman, terima kasih juga, kepada Kak Dewi, sampai jumpa dengan aku, makasih teman-teman, selamat ngabur-gaburit, terima kasih, terima kasih, have a nice day, sampai ketemu di Instagram, teman-teman, makasih, sama-sama, terima kasih,